Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah, apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Klan Pembulu Daranaga pernah membangun peradaban yang megah di Laut Suci Tianyu Dalam perjalanannya, semua orang mengagumi bangunan yang benar-benar berbeda dari gaya ras manusia ini Jadi dari waktu ke waktu, beberapa orang akan mengelah nafas Betapa hebatnya jika saya bisa tinggal di sini selamanya? Yu Ying hanya bisa mengelah nafas Tinggal di sini? Yu Chuan Dong berkata sambil tersenyum Kekuatan pengorbanan darah bisa langsung menghancurkan Anda Di bawah pengaruh kuat kekuatan pengorbanan darah Hanya klan Pembulu Daranaga yang dapat bertahan Meskipun sebenarnya ada rumor Bahwa masih ada sisa keturunan klan Pembulu Daranaga Yang tinggal di Laut Suci Tianyu Tapi itu hanyalah rumor belakang Namun Lo Seng menutup mata terhadap pemandangan ini dan hanya mengikuti Raja Yan Kali ini, Lo Seng harus mengambil cukup banyak batu kehidupan Ini juga merupakan tujuan terbesarnya memasuki Laut Suci Tianyu Di bawah kepemimpinan Raja Yan Semua orang melihat sebuah piramida yang muncul di depan mereka Bentuk piramida ini sangat unik Dan seluruh piramida diukir dengan pintu sempit selebar satu orang Dan tinggi satu orang Di atas piramida ini terdapat gerbang-gerbang sempit yang tersebar padat Gerbang sempit ini hanya mampu dilalui oleh satu orang Dipergerakan orang yang membangun gerbang sempit ini Juga berharap hanya satu orang yang dapat melewatinya Pintu mana yang merupakan pintu masuk? Lo Seng melihat ke pintu sempit itu dan bertanya Dia membuat perkiraan kasar Mungkin ada puluhan ribu pintu sempit yang tersebar di piramida besar itu Siapa yang tahu setelah Raja Yan menerentangkan tangannya Dia langsung tersenyum dan berkata Itu semua adalah pintu masuk di setiap pintu Begitu banyak pintu? Yu Ying memandang Raja Yan dengan rasa ingin tahu Raja Yan tersenyum tipis lalu berkata Tambang klan pembuluh darah naga ini memang memiliki seratus ribu pintu untuk dimasuki Saat Raja Yan menjelaskan Semua orang tiba-tiba melihat lingkaran cahaya biru muncul di sisi atas piramida Dan kemudian beberapa orang jatuh dari lingkaran cahaya tersebut Prajurit ini juga merupakan kelompok jenius tingkat dewa yang sama Saat melewati zona panah lambat seperti Lo Seng Dan hanya sekitar setengah dari prajurit yang tinggal di zona pinatang roh Dan setengah dari prajurit secara langsung memilih untuk melewati zona pinatang roh Dan datang ke sini Jadi mereka dianggap memimpin memasuki tambang Lo Seng melihatnya tetapi mereka membawa beliung penambang emas merah di tangan mereka Orang-orang ini bahkan beliung penambangan adalah senjata apa di tingkat rendah Setelah mendengar kata-kata Lo Seng, Raja Yan tersenyum Ini adalah ketidaktahuan saudara Tian Seng Tambang di bawah klan pembuluh darah naga benar-benar berbeda dari tambang yang Anda bayangkan Beliung besi biasa tidak dapat menggalinya sama sekali Dan itu hanya bisa digali dengan beliung tambang tingkat abadi Dalam konsep Lo Seng, tambang biasa adalah tambang yang mencampurkan tanah dan batu Bahkan gangue yang sangat keras di lapisan mineral tersebut tidak mirip dengan tanah di tangan seorang pejuang Jadi dimanakah kebutuhan akan senjata abadi? Setelah para prajurit jatuh, mereka membawa alat penambangan di bawah mereka Dan bergegas menuju pintu sempit piramida lagi Melihat ekspresi bingung di wajah Lo Seng, Raja Yan menggeringkan kepalanya dan berkata Oke, semua orang akan mengerti apa yang terjadi sebentar lagi Yu Ying datang dan ambil pilihan penambangan Apa? Mereka juga ingin menambang? Kata Yu Ying dengan enggan Raja Yan secara alami mengabehkan omong kosong Yu Ying Tetapi mengeluarkan beliung penambangan dari cincin sumi Dan melemparkannya langsung ke arah Yu Ying Baru saja para prajurit itu memegang senjata abadi tingkat rendah Tapi sekarang beliung penambangan di tangan Raja Yan bahkan lebih keterlaluan Ternyata itu adalah senjata peri tingkat tinggi Berpikir bahwa penyulingan senjata kerajaan besi hitam Benar-benar dapat memperbaiki hal aneh seperti itu Sehingga Lo Seng hanya bisa mengelai nafas diam-diam Meskipun jaraknya tidak terlalu besar Dan Ho Chen dan Ho Yun Er juga memberikan beliung tersebut kepada beberapa orang mereka bawa Di sini Raja Yan memberikannya kepada Yu Ying secara bergantian Setelah Lan Sen dan Yo Juandong Hanya Lo Seng dan Raja Yan yang tidak memiliki beliung penambangan di tangan mereka Namun mereka mendengar Raja Yan terkekeh dua kali Dan mengeluarkan dua beliung penambangan biru dari cincin sumi miliknya Ketika mata Lo Seng melihat beliung penambangan Matanya bersinar lagi Kedua beliung penambangan ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai senjata suci tingkat rendah Saudara Tian Xing mungkin sangat mudah untuk mendapatkan pedang suci tingkat rendah Tetapi saya masih menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan sepasang alat penambangan tingkat ini Raja Yan mengambil salah satu alat penambangan beliung itu dilemparkan ke Lo Seng Dengan cepat Lo Seng menangkapnya Kemudian dia melambekan beliung penambangan di tangannya beberapa kali Dan ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih intens Memikirkan fakta bahwa orang-orang di wilayah tengah sering merebutkan senjata suci dengan tertumpahan darah Tetapi mereka di sini menjadi alat untuk menambang Saudara Tian Xing jangan terlalu terkejut Empat kerajaan dewa utama kami tidak akan menyanyiakan material untuk penambangan kecil Namun tambang di alam rahasia kaisar langit ini sangat istimewa Kami bersedia menghabiskan banyak uang untuk menambang Jadi di atas kita juga harus bisa mendapatkan uang kita kembali Raja Yan berkata dan kemudian dia berjalan langsung menuju piramida yang penuh dengan pintu sempit Saat dia berjalan dia berkata kepada semua orang pada saat yang sama Biarkan saya menunjukkannya kepada semua orang terlebih dahulu Setelah memasuki gerbang sempit Anda akan jatuh ke dalam tambang Setelah Raja Yan selesai berbicara dia memasuki pintu sempit di bagian bawah piramida Dan dengan cepat menghilang ke dalam Hei, Hua Hua, mengucapkan setengah kata-katanya Yu Ying merucutkan bibirnya dan berkata tanpa daya Semua orang juga terkejut Tetapi setelah kurang dari sepuluh nafas Raja Yan jatuh dari lingkaran cahaya di sisi piramida seperti pelajut lainnya sebelumnya Dan muncul di depan semua orang Pada saat ini Raja Yan sudah memiliki sepotong biji sebesar kepalan tangan di tangannya Kemudian Raja Yan menguncangkan sambil tersenyum dan berkata Kristal energi api, benda ini tidak berharga Setelah itu dia dengan santai mengambil biji sebesar kepalan tangan dan membuangnya ke samping Melihat adegan ini, Lo Seng menjadi semakin penasaran Sebelumnya Namun Lo Seng belum mencari rahasia melalui ingatan di benaknya Pada saat ini dia tidak dapat menahan keinginannya Tetapi setelah mencari pikirannya, dia menemukan ini dunia yang luas Tapi tidak ada kenangan tentang tambang ini dalam pasiatnya Jadi ketika dia dapat mencari, Lo Seng sedikit mengernyit Karena meskipun kendak dunia mencatat semua yang terjadi di dunia ini Ada sedikit kelalean, tapi dia tidak tahu apa asal muasa tambang ini Karena dia tidak dapat mencari informasi yang relevan Lo Seng hanya pergi untuk menyelidikinya sendiri Lagipula dia membawa beliung tambang dari senjata suci tingkat rendah Dan berjalan ke pintu sempit di bagian bawah piramida Ketika sosok Lo Seng menghilang begitu saja ke dalam pintu sempit Dia tiba-tiba merasa mulai jatuh dengan gila Namun saat jatuh, Lo Seng berbalik dan melihat sepertinya ada tanaman besar di bawah Tapi Lo Seng tidak yakin benda apa ini Itu hanya tampak seperti tanaman besar Dari batang utama tanaman, cabang-cabang ramping menjulur dan ujung-ujung cabang Itu hanya sebuah daun yang terbentang satu dengan satu Namun baik batang utama maupun daun dari tanaman ini bersinar dengan warna-warni yang indah Warna utama tanaman ini adalah biru Seperti lapisan kristal yang terpungkus lapisan terluar Namun tak terhitung jumlahnya partikel yang bersinar di lapisan dalam dengan cahaya yang berbeda Apa-apaan ini? Saat ide ini terlintas di benak Lo Seng dan dia langsung jatuh ke atas daun Daun-daun ini sepertinya sesuai dengan pintu sempit di piramida luar Lo Seng mendongak dan melirik ke atas Dia masuk dari pintu sempit paling bawah dan jatuh ke ledawan di bagian bawah tanaman Bagian bawah daun ini sepertinya dipungkus dengan biji Apakah biji ini tumbuh dari tumbuh tanaman ini? Jantung Lo Seng melonjak sedikit dan dia akhirnya mengerti apa itu partikel berwarna-warni Dan itu pasti berbagai biji Lo Seng menata pohon besar artefak ini dengan ekspresi kagum di wajahnya Karena ini benar-benar pohon yang paling menacubkan di dunia Pohon besar ini sendiri mungkin tidak menghasilkan biji Tetapi pohon besar ini melewati rimpangnya sendiri Seolah-olah pohon itu memompah mineral keluar dari kedalaman bumi Daun di bawah kaki Lo Seng dibungkus dengan beberapa mineral dengan warna berbeda Dia melirik dengan ringan dan tidak menemukan batu kehidupan yang dia inginkan di antara mereka Namun sejak dia masuk, dia secara alami ingin mengambil beberapa mineral Jadi Lo Seng mulai untuk melambekan peliung penambangan di tangannya ke arah daun tersebut Terdengar suara nyaring dan mempercikan api berterbangan kemana-mana secara bersamaan Ketika beliung penambangan Lo Seng mengenai bila biru Retakan segera terjadi di dalamnya Sulit sekali! Seru Lo Seng Rajayan mengatakan itu benar Bahkan menggali artefak suci tingkat rendah pun agak sulit Beliung tambang di bawah level artefak abadi mungkin tidak dapat menggali sama sekali Ngomong-ngomong, apa yang dipegang Lo Seng adalah beliung penambangan artefak suci tingkat rendah Jadi tidak sulit untuk menggali bila ini Saat Lo Seng memegang beliung penambangan dan memukulnya berulang kali Retakan pada bilanya tiba-tiba meledak Dan beberapa mereka besar dan kecil Dan biji yang tidak setara juga jatuh ke tangan Lo Seng Namun biji-biji ini tidak berharga Bahkan di wilayah tengah Mereka hanya dapat dianggap sebagai biji langka Tetapi mereka bukan yang terbaik Sedangkan untuk empat kerajaan dewa utama Para pejuang seperti Rajayan hanya membuang biji-biji ini Tapi Lo Seng tidak memiliki kebiasaan membuang biji tersebut Setelah mengumpulkan bijinya, dia raku-raku sejenak Sekarang setelah dia menggali bijinya Dia seharusnya bisa memilih untuk pergi dari sini Tapi bagaimana cara pergi sekarang? Karena dia berada langit dan tidak menyentuh tanah Tetapi pada saat ini Lo Seng melihat seorang prajur di atas kepalanya Sekitar empat atau lima baris lebih tinggi dari dirinya Yang dengan cepat menggali biji di bilanya Setelah menggali biji, prajurit itu melompat menuju ke arah kosong di bawah Tapi setelah beberapa saat, sebuah cincin menyebar dari gampaan Terbuka seperti riak Dan di saat yang sama, prajurit itu menghilang ke dalamnya Memikirkan pemandangan yang dia lihat di sisi piramida sebelumnya Lo Seng segera memahami Bahwa pasti ada susunan teleportasi di bawah pohon besar Yang memungkinkan prajurit untuk kembali keluar piramida Jadi Lo Seng juga siap untuk mengikutinya dan melompat Tetapi pada saat ini, Lo Seng melihat biji berbentuk aneh Di antara akar-akar pohon besar yang tersebar Pohon besar ini menggunakan batang utamanya untuk menyerap banyak biji Kemudian meneruskannya ke batang utama yang tak terhitung jumlahnya Melalui batang utamanya sendiri dan akhirnya memindahkannya ke dedaunan Jika saya memotong sebagian dari cabang ini Ide ini muncul dari hati Lo Seng Memikirkan hal ini, Lo Seng tiba-tiba melompat ke arah cabang Tepat ketika Lo Seng tidak mengeluarkan pedang panjang dari senjata suci permutu tinggi Kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba menarik Lo Seng ke bawah Bahkan kekuatannya sangat cepat Sehingga Lo Seng hampir tidak punya banyak waktu untuk bereaksi Ketika dia sadar, dia sudah muncul di sisi piramida sambil memegang pedang panjang dan berliung penambangan Tapi sekarang, Raja Yan tidak berdiri jauh dari sana Dan dia memandang dirinya sendiri sambil tersenyum Namun mata Raja Yan tertucu pada pedang panjang Lo Seng dan dia tersenyum Sepertinya, Anda berencana untuk memotong cabang dan daun pohon besar itu Sebelumnya, banyak orang yang telah mencobanya Tetapi tidak ada yang bisa melakukannya Jelas empat kerajaan dewa yang telah menjelajahi laut suci Tianyu selama bertahun-tahun Dan tentu saja mereka telah banyak mencoba metode seperti yang dipikirkan Lo Seng Karena memotong akar pohon besar yang aneh ini Pasti jauh lebih cepat daripada menggali sedikit pici di daunnya Tapi apakah itu seorang pejuang di alam kesensaran kekosongan? Orang kuat di alam hidup dan mati Bahkan seorang yang kuat di alam laut dewa Tidak ada yang bisa memotong akar pohon ini Mendengar itu, Lo Seng hanya tersenyum sedikit Beberapa hal hanya akan menjadi jelas setelah dia mencobanya Dia menyigirkan pedang panjang itu Kali ini dia melihat piramida di depannya dengan mata yang besar Jika tebakan saya benar Kualitas biji yang digali setelah memasuki pintu sempit Beberapa tingkat di bawah piramida ini sangat buruk Jika sebagian tinggi tingkat atas Mungkin semakin baik biji yang digalikan Lo Seng bertanya Mendengar itu, raja yang tersenyum dan menganggu Benar, piramida ini memiliki total 47 tingkat Sesuai dengan 47 tingkat daun pohon besar Setiap kali Anda memasuki pintu sempit Anda bisa jatuh ke salah satu pintu sempit itu Jadi Anda bisa pergi sesuka hati Kemudian menambang bijinya Semakin tinggi lapisannya Semakin baik kualitas biji yang ditambang Semakin langkah Maka semakin besar kualitasnya Di lapisan manakah batu kehidupan itu berada? Lo Seng tiba-tiba bertanya Jelas dia datang jauh-jauh ke kerajaan dewa Untuk menemukan batu kehidupan mentah Sedangkan untuk biji lainnya Lo Seng tidak terlalu tertarik Raja yang sedikit menunjuk ke arah piramida Kemudian dia berkata Distribusi sumber daya mineral ini Hanyalah perkiraan kasar Tetapi pada prinsipnya batu kehidupan mentah hanya akan muncul di lantai 25 atau lebih Semakin tinggi angka lapisannya Maka semakin baik bijinya Namun persyaratan untuk menambang juga lebih tinggi Dan bahkan ada bahaya pada beberapa pilahnya Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Yan Mata Lusnya sedikit berkedip Kalau begitu saya akan naik juga Pada saat ini sekelompok prajurit mengerumuni Dan pemimpinnya adalah Liu Siu Yang dia temui beberapa kali Sebelumnya untuk melawan roh-roh kebencian itu Liu Siu telah menggunakan tombak kuntur yang kuat Meski begitu Liu Siu sangat malu Dibawa pengepungan begitu banyak roh kebencian Sementara para prajurit mengeluarkan suara berisik Mereka mulai memanjat piramida Mengeluarkan alat penambangan yang telah mereka siapkan Dan masuk langsung melalui pintu sempit di atas lantai 20 piramida Setelah mereka masukinya Lusnya terus melompat ke atas piramida Diam-diam menghitung jumlah lantai yang dia panjat Karena Raja Yan mengatakan Bahwa batu kehidupan hanya akan muncul di lantai 25 Dia secara alami memilih lapisan lantai 25 Namun semakin tinggi piramida Semakin sedikit jumlah pintu sempitnya Sebelumnya ada ribuan pintu sempit di tingkat pertama Tetapi setelah tingkat 25 Jumlah pintu sempit di piramida menjadi kurang dari 100 Jadi Luseng secara acak memilih pintu sempit dan memasukinya Ketika dia melangkah ke pintu sempit itu Dia mulai bergerak cepat Kemudian cahaya di depannya berkedip sedikit Dan dia langsung jatuh ke daun Dan posisi yang ditempati Luseng saat ini adalah Bagian tengah dan atas dari pohon besar ini Berdiri di sini Luseng dapat mengapekan semua keredaunan di bawahnya Namun dia melirik lurus ke arahnya sebentar Kemudian dia memandangnya di daunan di bawah kakinya Dan dia ingin menemukan batu kehidupan yang kasar Sejenis batu giak kuno yang tampak seperti telur Sekilas Luseng melihat daunnya mengandung banyak biji Biji pada tingkat ini sepertinya mengandung kekuatan aneh Bahkan beberapa biji bahkan memiliki kekuatan hukum samar Yang mengalir di permukaannya Sekilas terlihat jelas sehingga membuatnya merasa luar biasa Tapi mata Luseng dia masih menunjukkan kekecewaan Tidak ada batu kehidupan yang mentah Mungkin karena kekecewaan Luseng bahkan tidak berminat untuk menggali biji di daunan Memikirkan hal ini Luseng melompat dan mulai bergerak cepat Setelah beberapa saat Luseng muncul lagi di sisi piramida Di bawah piramida semakin banyak prajurit berkumpul Dan Raja Yan mungkin mulai menggali biji Jadi Luseng tidak melihatnya kali ini Karena tanpa menemukan batu kehidupan di lantai 25 Luseng hanya bisa menaikkan ketinggian 3 lantai Dan langsung menuju ke lantai 28 piramida Ketika Luseng mencapai lantai 28 Banyak prajurit yang berkumpul di bawah dan mulai berbisik Ketika Luseng muncul Dia sebenarnya memilih lantai 28 Dia memiliki kemampuan ini Dengan kekuatan yang dia tunjukkan Saya khawatir dia bisa melawan beberapa orang kuat di alam hidup dan mati Jadi tidak masalah dia naik ke lantai 28 Ya itu bukan masalah besar Di bawah lantai 30 Tapi di atas lantai 30 mungkin menjadi masalah besar Saat semua orang berdiskusi Luseng memasuki pintu sempit di lantai 28 Tetapi setelah beberapa nafas Sesuanya sekali lagi muncul dari jelas di sisi piramida Dengan ekspresi tertekan di wajahnya Jelas batu kehidupan yang dibutuhkan Luseng Tidak ditemukan di lantai 28 Hal ini membuat Luseng sedikit tertekan Bagaimanapun jumlah batu kehidupan mentah Yang dia inginkan bukan 1 atau 2 Menurut pergiraan Luseng Jika dia ingin sepenuhnya mengisi kembali kekuatan hidup Neng Yudi Dia mungkin membutuhkan setidaknya seribu batu kehidupan mentah Jika dia menggali dengan kemungkinan seperti itu Apakah dia bisa memanen 1 atau 200 batu kehidupan pada akhirnya? Dan itu adalah sebuah pertanyaan Turun dari celah Luseng terus membawa beliung penambangan Tetapi naik ke lantai 29 lagi Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Loh Tian Singh? Mungkin mencari sejenis mineral Kali ini Luseng berdiri tepat di atas daun tertentu di lantai 29 Ketika kakinya hanya berdiri di atasnya Sebuah cahaya melintas di matanya Dan senyum tipis muncul di wajahnya Karena batu kehidupan yang kasar akhirnya ditemukan Daun biru ini lebarnya sekitar 1 kaki Dan tebas setengah kaki Seperti kristal biru besar Di tengah daun biru ini ada banyak batu giok puno Seperti telur yang tersekel di dalamnya Dan yang membuat mengesankan adalah Ternyata itu batu kehidupan yang Luseng cari Setelah Luseng menghitung dengan santai Dan menemukan bahwa ada 16 batu kehidupan mentah Yang dibungkus dengan daun Meskipun jauh dari jumlah yang dia butuhkan Secara umum jumlahnya cukup banyak Dan dia dapat mengumpulkan sedikit demi sedikit Hah? Ada benda berkiloh di tengah batu kehidupan ini? Apa itu? Ada ekspresi bingung di wajah Luseng Sekarang di antara 16 batu kehidupan di daun membentuk lingkaran Tetapi mereka membungkus benda berkiloh di dalamnya Benda itu mekar dengan cahaya yang menyilokan Dan Luseng tidak dapat membedakannya untuk sementara waktu Tanpa berpikir panjang Luseng telah mengangkat beliung tambang tinggi-tinggi Untuk mulai penambangannya Kaca! Dia sudah mengetahui bahwa daun bagian atas lebih besar dan tebal Warnanya lebih biru dan juga lebih kuat Tapi kekuatan bilahnya melebihi ekspestasi Luseng Dia memukulnya dengan begitu keras Tapi tidak meninggalkan jejak Ini Wajah Luseng menunjukkan ekspresi keheranan Meskipun dia hanya memiliki beliung senjata suci tingkat rendah di tangannya Dengan kekuatan Luseng sendiri Bahkan tanpa menggunakan ledakan gangjuan Dia dapat dengan mudah membelak gunung Tapi mengapa daun di depannya begitu keras? Tapi setelah akhirnya menemukan batu kehidupan mentah ini Bagaimana Luseng bisa menyerah? Memikirkan hal ini Luseng tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ratusan sisi naga di tubuhnya Mengambil lagi beliung penambangan di tangannya Dan menghantamkannya dengan keras ke arah bilahnya Kaca Beliung penambangan itu pecah dan keras Menyebabkan ratakan pada bilahnya Tapi itu saja Senyum tipis muncul di wajah Luseng Melihat bahwa serangannya efektif Dia terus melambekkan beliung penambangan Kali ini dia mengajurkannya lagi dan lagi Dan ada lebih banyak ratakan pada bilahnya Di bawah pukulan berat terakhir Luseng Dia mendengar suara pecah Pada saat ini dia menggunakan alat penambangan Untuk menghilangkan bagian-bagian yang rusak Memperlihatkan batu mentah kehidupan di bawahnya Melihat batu kehidupan mentah Mata Luseng langsung melembut Bagaimanapun Neng Yudi sedang menunggu benda ini Untuk menyelamatkan hidupnya Jadi Luseng dengan hati-hati memasukkan batu kehidupan mentah Kedalam cincin sumi Satu bersatu Setelah mengumpulkan batu kehidupan mentah ini Mata Luseng tertucu pada benda per kilo itu Baru saja Luseng tidak dapat melihat dengan jelas Melalui dedaunan tebal Tetapi sekarang dia menemukan Bahwa itu adalah kristal persegi Dan cahaya di dalamnya terus bergetar seperti air Membiasakan cahaya kristal putih Saya tidak tahu jenis bilah apa itu Tapi ayo ambil dulu Luseng tidak punya berpikir Setelah memasukkan biji mengkilap Itu ke dalam cincinnya Dia melompat lagi dan langsung jatuh ke dalam kehampaan di bawah Sebagai lingkaran melintas Luseng sekali lagi jatuh dari celas di sisi piramida Setelah Luseng berdiri kokoh Dia melihat Huochen Huayun'e dan Rajayan Melihat Luseng muncul Rajayan memandang Luseng dan tersenyum sedikit Dan tidak bertanya kepada Luseng Apakah dia mendapatkan sesuatu Ketika dia mendengar teriakan tiba-tiba keluar dari samping Wow cantik sekali Pangeran benar-benar manusia takdir Pertama kali dia memasukinya Dia menggali api batu Liu Xiu Saya bersedia membayar mahal untuk membeli batu api anda Apakah anda bersedia menjualnya kepada saya? Di bawah keributan seperti itu Langsung menarik perhatian Luseng Rajayan dan yang lainnya juga langsung tertarik Liu Xiu sedang memegang batu bundar di tangannya Ada nyala api samar yang tertinggal di batu itu Dengan sangat aneh Setelah Rajayan memandangnya dengan ringan Dia berkata kepada Luseng Liu Xiu beruntung Dia mendapat batu api Jelas Batu api ini adalah harta karun Untuk memurnikan senjata jenis api Dan juga sangat membantu memurnikan senjata Di kerajaan besi hitam Satu batu api bahkan membutuhkan Lima senjata suci bermutu tinggi untuk ditukarkan Ini bukan keberuntungan Ini adalah keberuntungan pangeran Kerajaan Dayu Tidak bisa dibandingkan dengan Semut-semut kecil itu Seorang jenis tingkat dewa Dari kerajaan Dayu Berkata dengan dingin Kali ini Luseng benar-benar merusak reputasi Kerajaan Dayu Mengesapingkan dendam pribadi itu Luseng secara alami mendapatkan Permusuhan dari para prajurit Di kerajaan Dayu Jika bukan karena kurangnya Kekuatan mereka Mereka pasti sangat ingin Menghancurkan Luseng Menjadi berkeping-keping Mendengar ini Luseng tersenyum tipis Tetapi Hujan Berkata Bukankah itu Hanya api batu Saya juga menggalinya Kemudian Hujan juga mengeluarkan Sebuah batu bundar Dan melemparkannya Secara acak ke udara Apalagi Yang ada di tangan Hujan Tampaknya lebih besar Daripada yang ada Di tangan Lusiu Meskipun bakat Hujan ini Memang tidak sebaik adiknya Tapi keperibadiannya Sangat membosankan Namun keberuntungannya Memang sangat kuat Karakter dia Tidak membutuhkan Banyak waktu Dan tenaga Untuk menggali Api batu sebesar itu Lusiu Mendengus dingin Dan matanya Beralih ke Luseng Sebagai pangeran Dia tidak berbicara Tetapi tentu saja Seseorang di sebelahnya Memahami maksud Lusiu Dan seseorang mencibir Saya tidak tahu Tentang kerajaan besi hitam Lusian sing Apa yang Anda begali Bisakah Anda Membiarkan semua orang melihatnya Wajah Lusen Seperti zombie Dan dia melirik Sekelompok orang tersebut Karena para jenius Tingkat dewa ini Benar-benar Membosankan Setelah menggali biji Mereka harus Membandingkannya Satu sama lain Perilaku seperti ini Lusen benar-benar Tidak ingin Menggambarkannya Sebagai kekanak-kanakan Tapi setelah Memikirkannya Dia menerimanya Meskipun Empat kerajaan dewa utama Beberapa kali lebih besar Dari wilayah tengah Tidak ada perang Antara kerajaan dewa Dan bahkan Pembunuhan jarang terjadi Sebagai perbandingan Bahkan dari jenius tingkat dewa Mereka semua Memang lebih unggul Namun tingkat Kematangan mental Mereka jauh Kalah dengan wilayah tengah Apalagi Benua naga laut Yang sedang kacau Jadi dia ingin tahu Apakah para jenius tingkat dewa Ini bahagia Atau lebih baik Dikatakan Bahwa mereka Tidak ingin Membuat kemajuan Lusen menggelengkan Kepalanya Dan menjawab Apa Yang saya temukan Apakah itu Ada hubungannya Dengan Anda Tidak ada komentar Sepertinya Anda tidak menemukan Apapun Sepertinya Anda Hanya kurang beruntung Sehingga Anda Tidak berani Mengeluarkannya Kan Kata berat Itu dengan getir Membosankan Lusen memutar matanya Para jenius tingkat dewa ini Sangat naif Dia tidak akan pernah Menurunkan batas Dan bersikap naif Terhadapnya Tapi saat ini Huo Jun'er Datang dengan tenang Tiba-tiba Mengelurkan tangan Ke arah Lusen Tersenyum sedikit Dan berkata Jangkau Apa Lusen tetap kunsa jenak Dan secara refleks Mengelurkan tangannya Tangan Huo Jun'er melanjutkan Lusen bingung Apa maksud Huo Jun'er Namun Dia tetap Mengulurkan tangannya Untuk membuat gerakan Memercik Segera Lusen Melihat tangan Kiyo Yuo Jun'er Tiba-tiba Gemer getar sedikit Dari cincin sumeru Dijarinya Kemudian Suatu Terus terjatuh Di tangan Lusen Dan ternyata Itu adalah Batu kehidupan Lagipula Batu kehidupan Mentah Berbeda Dengan mineral lainnya Benda ini Sangat mudah Pecah Melihat batu kehidupan Mentah Jatuh Dari cincin sumi Huo Jun'er Lusen pun Memegangnya Dengan hati-hati Karena takut Jatuh ke tanah Segera Lebih dari 20 batu kehidupan Muncul di tangannya Saya memberikannya Pada Anda Huo Jun'er Tersenyum Dia juga Sangat berhatian Setelah Kompetisi Di tepi Sungai Yilong Zio Huang Berkata Bahwa Lusen Membutuhkan Batu Kehidupan Mentah Dan dia Dengan Tegas Mengingatnya Sekarang Dia telah Menggali Banyak Batu Kehidupan Mentah Adapun Apakah Dia secara Aktif Mencari Atau Menggalinya Secara Tidak Sengaja Lusen Tidak Mengetahunya Mungkin Lusen Menolak Hal lain Tetapi Lusen Tidak Menolak Batu Kehidupan Ini Sekarang Banyak Prajuri Dekatnya Melihat Huyun Er Dengan Murah Hati Menghadiahkan Batu Mentah Kehidupan Kepada Lusen Dan Mata Mereka Juga Menunjukkan Rasa Iri Meskipun Batu Mentah Kehidupan Tidak Seberharga Batu Api Namun Tetap Berharga Hanya Saja Lusen Tidak Mau Menerima Manfaat Dari Orang Lain Tanpa Alasan Tetapi Dia Hanya Menggali Selusen Batu Kehidupan Mentah Jadi Tidak Bisakah Dia Menggunakan Batu Kehidupan Mentah Sebagai Hadiah Memikirkan Hal ini Senyuman Tiba-tiba Muncul Di Wajahnya Tetapi Dia Berkata Terima Kasih Kalau Begitu Saya Juga Punya Sesuatu Untuk Diberikan Pada Anda Saat Dia Menggali Batu Kehidupan Mentah Ada Benda Berkilo Di Tengahnya Dan Lusen Tidak Tahu Apa Itu Tapi Dia Berpikir Benda Ini Berkilo Dan Sangat Indah Jadi Pantas Untuk Diberikan Pada Woyun Er Tetapi Ketika Lusen Mengeluarkan Benda Berkilo Itu Rajanya Tiba-tiba Menarik Nafas Terbatuk Batuk Dengan Keras Kemudian Dia Menatap Lusen Dengan Mata Ngeri Dan Bertanya Saudara Tian Xin Apakah Anda Yakin Apakah Anda Akan Memberikan Ini Kepada Woyun Er Jelas Benda Yang Dikeluarkan Lusen Sangat Menarik Perhatian Jadi Dalam Sekejap Mata Semua Orang Terfokus Pada Benda Yang Bersinar Dengan Caya Kristal Putih Terang Di Antara Jari Teluncuk Dan Ibu Jarinya Sehingga Hampir Semua Orang Menatap Benda Itu Dengan Mata Terbuka Lebar Ada Rasa Iri Keserakahan Dan Kecemburuan Yang Tak Bisa Disembunyikan Di Mata Para Genius Tingkat Dewa Ini Oke Dikakak Sampai Disini Dulu Cerita Kali Ini Terima Kasih Sudah Selalu Mendukung Channel Mimin Semoga Kakak Semoga Selalu Dalam Kedahan Sehat Dan Dilancarkan Rezekinya Amin